Merti jalan, tetap jalan, tetap jalan, tetap, 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 tetap. Hidup berangkat di Indonesia, hidup Saudara, hari ini 13 April 2022 Ratusan peserta aksi, demonstrasi mulai berdatangan memadati lingkar Tugu Pena Kota Metro Dapat kita saksikan, ratusan peserta aksi dari PMI Kota Metro mulai masuk ke dalam lingkar Tugu Pena Terlihat pula jumlah petugas kepolisian dari Polres Metro melakukan penjagaan dan pengalihan arus lalu lintas di seputar Tugu Pena Sobat kupas dimanapun berada, ratusan mahasiswa melakukan lombard dan memblokade jalan Ahana Sution hingga gedung DPRD Kota Metro Hal itu terjadi setelah mereka berorasi di Bundaran Tugu Pena Kota Metro pada Rabu, 13 April 2022 Para demonstran dari aliansi Cipayung Plus ini berjalan kaki sejauh kurang lebih 1,9 km dari Tugu Pena di Metro Pusat hingga gedung DPRD di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Jalan Ahana Sution yang dijadikan rute perlintasan peserta aksi sempat macet karena aksesnya ditutup total ratusan mahasiswa Mereka berasal dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Metro Ketua PCPMII Kota Metro, Amanda Wijaya menjelaskan, dalam aksinya terhitung sebanyak 250 mahasiswa turun ke jalan Diketahui, ratusan peserta aksi juga melengkapi dirinya dengan sejumlah atribut demo mulai dari poster yang dipampang hingga keranda jenazah bertuliskan keranda demokrasi yang mereka panggul sampai ke gedung DPRD Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Metro terlihat berjibaku melakukan penjagaan dan pengalihan arus lalu lintas di sepanjang rute Long March Pemirsa Kupas TV Demo yang dilakukan para mahasiswa hampir di seluruh Indonesia ini tidak hanya menolak rencana tiga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo Mereka juga menuntun kenaikan harga BBM, pajak, harga minyak goreng, kelangkaan solar hingga lonjakan kebutuhan pokok Selain itu, aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini sangat politis Artinya gerakan masa dalam jumlah banyak Tujuannya menekan pemerintah dan DPR agar tidak main-main dalam urusan jabatan Presiden tiga periode Para mahasiswa yang membangun kekuatan masa ini ingin Presiden Jokowi bertindak tegas menolak jabatan tiga periode BBM naik, PPN naik, PPN dinaikkan, itu sangat tidak ideal Berita menolak kabuk L Dari Metro, Arbi, Kupas TV, melaporkan.